Mari kita berterima kasih pada beliau. Saya tidak minta upah dari apa yang telah aku lakukan kecuali mencintai keluarga. Siapa keluarganya? Saya ingin menganut faham yang memperluas makna keluarga Nabi. Kita baca itu tadi pagi itu dibaca. Walaupun beragam urayan para pakar tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Akan berakhir masa ini tapi belum lagi selesai urayan menyangkut sifat Nabi Muhammad. Ada seorang ilmuwan Abbas Al-Aqad. Dia menulis buku namanya Matla'inur. Dia bilang saya bahas kepribadian Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Saya temukan kunci kepribadiannya. Tapi ketika saya bahas tentang kunci kepribadian Nabi Muhammad. Setiap saya temukan kunci saya buka kamar di dalamnya ada lagi kunci-kunci. Kunci kepribadian itu apa? Saya akan berkata, oh ini suka bercanda. Kunci kepribadiannya canda. Semua kegiatannya canda. Oh ini serius, jangan bercanda sama dia nih. Serius orangnya. Kunci kepribadiannya itu. Sayyidina Ali kunci kepribadiannya kesatria. Sayyidina Umar, dia katakan kunci kepribadiannya apa itu Sayyidina Umar? Militer, tegas, dan patuh pada pimpinan. Tapi Sayyidina Umar bakar begini, baik. Sayyidina Abu Bakar apa? Kepribadiannya? Seorang pengagum. Jadi walaupun dia belum tahu, itu betul. Apa buktinya katanya? Waktu Ibn Me'raj, ada orang berkata pada Nabi Muhammad, Eh, kepada Sayyidina Umar bakar. Itu yang kau punya sahabat itu katanya pergi ke Betul Maqdis ini-ini. Dia jawab apa? Dia yang bilang? Iya dia yang bilang. Oh saya percaya. Jadi dia percaya sebelum kenal Islam. Sayyidina Umar percaya setelah baca Quran. Masing-masing ada kunci kepribadiannya. Nabi Muhammad kita tidak tahu kunci kepribadiannya apa. Itu sebabnya dikatakan karena khulukuhul Quran. Quran itu akhlaknya. Yang mana nih yang kita mau bahas akhlaknya ini? Terlalu banyak. Dan sebagainya banyak sekali. Khulukuhul Quran. Nah, karena kita di pusat studi Al-Quran. Saya ingin menjelaskan tidak dua ayat. Satu ayat supaya waktunya lebih ini. Satu ayat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harison alaikum bilmu'minina ra'ufurrahim. Mari kita lihat. Ini ayat dimulai dengan laqad. Lam itu digunakan untuk bersumpah. Orang bersumpah itu untuk meyakinkan mitra bicara. Kad, itu berarti sudah pasti. Jadi Allah bersumpah. Demi, terserah Anda mau bilang apa? Mau bilang demi Allah boleh. Mau bilang demi masa boleh. Pokoknya demi Allah bersumpah bahwa telah kan. Ja'aku. Itu yang baca tafsir Al-Misbah. Saya koreksi di sini. Di sana saya tulis telah datang kepadamu. Salah itu. Tetapi mestinya telah mendatangimu. Apa bedanya? Kepada itu ada jarak. Saya berangkat dari Jakarta. Saya mengirim datang kepadamu. Ada jarak. Tidak ada jarak. Mendatangimu. Sama halnya ketika Allah memerintahkan seseorang untuk berbakti pada kedua orang tuanya. Dia katakan Birra ila walida'i. Tapi birrul walida'i. Atau wabil walida'i. Bak itu lil ilsat. Kamu harus mendempit kepada orang tuamu. Jangan ada jarak antara kamu dengan orang tuamu. Tidak boleh ada jarak. Kalau dia berkata berbaktilah kepada orang tuamu bisa tersesat bahwa apa yang anda lakukan adalah untuk orang tua anda. Tidak. Kalau anda berbakti pada orang tua itu bukan untuk kemaslahatan orang tua tapi untuk kemaslahatan kamu. Di sini Zakat ja'a'ku telah mendatangimu. Dia berbaur dengan kamu. Bukan dia yang mengundang kamu datang. Dia yang datang kepada kamu. Itu. Ternyata ja'a'ku. Dan ja'a' itu digunakan untuk sesuatu yang agung yang dahsyat yang paling baik dan bisa jadi berat dibikul. Mari kita lihat orang-orang yang dekat pada Allah itu diantar ke sorga hatta idha jauha futihat abu'ay wa futihat abu'abu'ah Kemana? Sorga ini. Dahsyat. Neraka jauha dahsyat. Ja'al haqqu dahsyat. Semua ja'a dahsyat. Jadi Nabi Muhammad bagaimana? Dahsyat. Kita baca di surat Yasin apa itu? Wa ja'a rajulun min aqsal madina bahwa berita yang penting kita baca Nabi Ibrahim waktu kedatangan tamu dia ingin menghormati tamu bagaimana? Faraha ila ahlihi baja'a bi'idlin sami'i dia sembunyi-sembunyi jangan tamunya tahu bahwa dia meninggalkan tamu ini sembunyi-sembunyi pergi kepada istrinya lalu sang istri masak daging apa namanya hijil sapi ya sapi mudah istimewa semua istimewa ja'akum datang kepada kamu berat tapi dahsyat apa yang dia bawa itu itu sebenarnya berbeda berbeda ada kata kata lain dalam Al-Quran ata ata itu boleh jadi ringan hal ata ke hadithul khashiyah berita tentang hari kiamat itu ringan dibanding dengan kedatangan hari kiamat maka dikatakan ata oke ini pasti sudah terjadi ini bukan pencitraan ya'akum baru dia katakan rasul kenapa rasul kenapa dia tidak katakan ja'akum rasulullah kan bisa dia katakan rasul karena ada kemungkinan kalian yang didatangi bisa percaya ketika itu otomasis kalian berkata ini rasulullah kalian yang tidak percaya tidak percaya dia rasulullah tapi ingat dia rasul rasul itu walaupun dari musuh harus dihormati eh ja'akum rasul yang datang ini rasul utusan walaupun kamu tidak percaya dia walaupun kamu berkata bukan utusan Allah tapi hormati dia itu laka ja'akum rasul baru min anfusikum apa artinya anfusikum kalau kita mau mudah dari diri kamu dia itu bagian dari dirimu itu tidak jarang Al-Quran menamai rasul sahib apa sih artinya sahib teman itu apa teman hakiki adalah sosok sosok anda tapi dalam fisik yang lain ini sahabat saya ini saya nih saya nih tapi orangnya bukan disini dari diri kamu ada yang menafsirkan dari suku Quraysh ada yang menafsirkan dari orang Arab saya berkata tidak ada khitab dalam Al-Quran yang ditujukan khusus kepada orang Arab yang ada itu jadi diri kamu manusia dia itu manusia seperti kamu manusia tapi ada lagi saya berkata ada lagi jiwa kamu dia itu sama dengan kamu dalam jiwamu sama dengan kamu dalam perasaannya sama karena itu dilanjutkan apa azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur karena dia merasakan apa yang kamu rasakan maka azizun alaihi ma'anittum berat di hatinya menyangkut penderitaan penderitaan yang kamu alami dia juga merasa itu harisun alaikum sangat sangat ingin kebaikan untuk kamu ini Nabi Muhammad dia tidak mau kamu susah dia tidak mau kamu sedih apa yang kamu alami dia rasakan juga dia ingin kebaikan untuk kamu bagaimana itu kebaikan yang diinginkan untuk kita kita baca ayat lain yang menjelaskan Al-Quran ketika berbicara tentang pengutusan Rasul Allah mengutuk Rasul paling tidak ada dua kata yang digunakan yang pertama Ar-Salah itu berarti mengirim kalau anda mengirim surat saya antar pada anda anda terima selesai tugas saya anda baca atau tidak terserah anda setuju atau tidak terserah itu Ar-Salah ma'alaika illa al-bala tetapi ada ba'asa lakat mannallahu alal mu'minina idh ba'asa fihim rasul apa yaddu'a alayhim ayatihi wa yuzakihim wa yu'alli allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad banyak tugasnya yaddu'a alayhim ayatihi tau apa arti yaddu'a bukan sekedar membaca tilawah itu baca lalu mengikuti bacaan dengan pengamalan jadi dia tidak sekedar menyampaikan ini Quran berkata begini ini Quran berkata begini tidak yaddu'a dia beri contoh pengamalannya itu sebabnya beda memberitahu dan mengajar wa allahma adamal asma'akula Tuhan ajar Adam nama-nama sehingga dia faham terus malaikat ambih hubung dia suai Nabi Adam tidak usul ajar malaikat hanya beritahu Nabi Muhammad amat yadlu'alaihim wa yuzakihin membersihkan mereka wa yu'allim omul kitab wal hikmah itu tugasnya itu ba'af ba'af itu artinya membangkitkan menghidupkan dia bertugas menghidupkan kita menghidupkan bukan berarti menarik dan mengembuskan nafas menghidupkan bahasa ini tugas beliau dan inilah yang menjadikan beliau bersungguh-sungguh kalau sekedar balang sudah selesai tetapi ada tugas lain tugas biat menjadikan anda faham menjadikan anda mengerti menjadikan hati anda suci menjadikan anda mengetahui hikmah itu tugas Nabi beliau sadar tentang ini sampai-sampai ditegur oleh Tuhan boleh jadi kamu mencerai membunuh dirimu karena mereka tidak beriman dia sangat cinta pada anda dia ingin kemaslahatan anda kalian ini berjatuhan ke neraka saya ambil itu ikat pinggangmu saya tangkap ini saya tangkap ini tapi masih ada juga yang masuk tidak wajarkah kita cinta pada beliau tak kenal maka tak cinta kita tidak kenal satu ayat ini memperkenalkan pada kita ini lah Nabi Muhammad azizuna alaihim ma'anitub harizuna alaikum baru dia katakan bilmu'minin ra'ufurrahim ini aneh ini ayat aneh penutup ini ra'uf itu berbeda dengan ra'uf itu ada yang mengartikannya syiddatur rahmat rahmat yang melimpah melebihi yang semestinya itu namanya ra'ufah saya beri contoh ada seorang butuh katakanlah seratus ribu kalau saya beri dia lima puluh ribu terdorong oleh rasa ibah saya pada dia saya dinamai rahim kalau saya beri dia seratus ribu sesuai kebutuhannya lebih bagus tapi saya masih dinamai rahim tetapi kalau saya kaya raya saya kaya raya dia butuh seratus ribu saya kasih dia satu juta apa namanya itu itu rafat memberi dengan melihat kemampuan pemberi rahmat memberi dengan melihat kebutuhan yang diberi rasulullah ra'ufun dia beri anda melebihi kebutuhan anda alangkah banyaknya rahmat Allah yang tercura pada nabi Muhammad itu dia beri pada anda dan kok ada lagi rahim kata ulama kalau ra'uf itu yang ada hubungan seseorang dengan orang lain kalau rahim itu yang tidak ada hubungannya itu sebabnya semua rahfat rahmat tapi tidak semua rahfat rahmat rahfat itu sebabnya Allah berkata ketika dijatuhi hukuman terhadap penzinah bukan rahmat rahfat tapi rahmat harus tetap ada kalau begitu rahim buat orang yang ada hubungannya dengan nabi maupun tidak ada hubungannya dengan nabi buat manusia maupun bukan manusia dia itu rahim rahim terhadap binatang terhadap benda-benda tak bernyawa semua diberinya rahmat diantarnya menuju tujuan penciptaannya coba dihayati ini kita baru bicara satu ayat menarik lagi itu ayat ditujukan kepada mitra bicara telah datang kepadamu ya kan lanjutannya kalau mereka berpaling tadi ini Tuhan tidak lagi berbicara pada yang berpaling kalau mereka kalau mereka tidak mau percaya kamu sudah tidak apa kenapa mengisyaratkan orang yang tidak menyambut ajaran ini tidak wajar mendapat kehormatan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan Tuhan tidak mau bicara sama dia makul ucapkan khas yang penting saya sudah jelaskan risalah yang penting saya sudah berusaha sekuat tenaga sampai Tuhan menegur saya bahwa jangan seperti itu katakan saya hasbi Allah tidak peduli apapun yang terjadi yang penting cukup bagi saya Allah itu Nabi Muhammad tidak wajarkah orang ini dicintai tidak wajarkah orang ini diikuti jangan duga masih ada waktu masih ada waktu saya ditegur jangan duga apa yang saya mau bilang orang tua biasa duluan yang penting yang penting itu satu ayat banyak ayat yang lain yang berbicara tentang Nabi Muhammad tetapi saya kembali berkata apapun urayan anda tentang pembicaraan menyangkut Nabi Muhammad itu masih kurang karena itu ada penjahat seandainya kita tiap hari mengatakan maulid untuk Nabi Muhammad itu wajib karena walaupun setiap hari kita bicara Nabi Muhammad masih kurang kenapa kurang satu lagi yang saya mau uraikan Nabi Muhammad berhasil anda kira keberhasilannya karena Nabi Muhammad karena pribadi ini ya tentu ada tetapi bukan karena pribadi ada ada tulisan tadi saya sebut Al-Aqad dia katakan begini ini inayatullah bukan sunnatullah ini pemeliharaan Allah bukan hukum sebab dan akibat karena bagaimana bisa lahir seorang lahir lahir seorang di dalam masyarakat terkebelakang di dalam masyarakat yang menganut faham politisme musyrik di dalam masyarakat yang melecehkan perempuan bagaimana bisa dari situ lahir seorang yang menganjurkan tawfi yang menganjurkan penghormatan bagaimana bisa itu itu baru bisa kalau anda berkata kata Al-Aqad kalau anda berkata penyakit mengakibatkan kesembuhan yang normal hukum sebab dan akibat penyakit mengakibatkan kematian tapi ini penyakit tidak mau minum obat kok sembuh apa ini yang terjadi tidak mungkin terjadi kalau tanpa binayatullah itu pengaturan Tuhan itu bukti yang jelas tentang kuasa Allah apa bayinat itu Rasul minallahi yaklu suhafan mutha jadi bukti minayatullah itu diberikan kepada orang-orang khusus salah satu minayatullah yang diberikannya itu adalah kepada Nabi Muhammad dia dipelihara Tuhan mau lihat bagaimana dia dipelihara Tuhan baca suratul Anfal suratul Anfal itu berbicara antara lain menyangkut perang badar itu Tuhan mau begitu kalau kamu janjian mau ketemu pasti tidak bisa ketemu tetapi Tuhan mau kamu ketemu dalam perang badar kalian tidak mau berperang tetapi Tuhan mau ada perperangan kalau Tuhan di surat Al-Anfal dia cerita itu Tuhan turunkan hujan salah satu tafsirnya waktu sebelum turun hujan perjalanan mereka terganggu karena pasir Tuhan turunkan hujan supaya menguat pasir itu sehingga perjalanan lancar Tuhan menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad mimpi lalu mimpimu kamu ceritakan pada orang pada umatmu eh jangan khawatir mereka itu lemah semangat yang terpenting bukan kamu yang melempar itu kau musyrik tetapi siapa Allah inayatullah Tuhan mau itu semua tidak mau wahai yuhikkullahul haqqa bi kalimatihi warau karihal kafir itu jadi ini inayatullah karena itu berserawatlah dekatkanlah diri kepada Allah wa makanallahu li'adzibahum wa antafihim wa makanallahu li'adzibahum wa hum yastaghfirullah Allah tidak mungkin akan menyiksa mereka selama engkau ada dan Rasulullah itu sampai sekarang masih ada hanya mata hati yang bisa melihat karena itu kita dalam shalat shalom bukan alaihi assalamualaika ayuhan nabi warahmatullahi ada dia di hadapan anda tapi kalau mata hati tidak lihat ada ada hidup hidup terakhir terakhir Rasulullah telah berjasa bukan hanya berjasa kepada kita berjasa berjasa kepada umat manusia seluruhnya muslim dan non-muslim mari kita berterima kasih pada beliau saya tidak minta dari apa yang telah aku lakukan kecuali mencintai keluarga siapa keluarganya saya ingin menganut faham yang memperluas makna keluarga nabi siapa siapa semua yang dekat pada nabi umatnya itu keluarganya bukan cuma orang Arab bukan cuma turunannya Salman minna ahlal bayt Salman itu orang Persia keluarga kita orang Indonesia keluarga nabi selama anda dekat pada nabi cintailah keluarganya cintailah bangsanya bukan cuma Arab cintai umat manusia itulah kemanusiaan yang adil dan beradab itu mestinya salah satu cara kita memperingati maulid nabi s.a.w. tidak sekedar berkumpul makan-makan biaya besar tidak kita harus mengambil suatu pelajaran oh ini tuh begini tuh nabi begini tuh hubungannya dengan kita dan akhirnya saya ingin mengutip lagi al-aqad dia katakan begini kita tidak bisa menguraikan tentang nabi Muhammad s.a.w. secara sempurna untung katanya untung beliau adalah gunung yang tinggi dan besar tetapi jari telunjuk lebih mampu memberi syarat kepada gunung dan memuaskan yang melihatnya daripada kedua belah tangan untuk merangkulnya kita tidak bisa rangkul itu semuanya kita hanya menunjuk dari jauh itulah nabi Muhammad pandanglah dia anda akan terkagum-kagum dan insyaallah terdorong untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha bersahabat dengan Rasulullah s.a.w. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati